Kisahnya Nabi Musa AS, Nabi Musa itu kan kalau Allah bisa berbicara dengan Allah, komunikasi dengan Allah ya. Kata Nabi Musa, Ya Allah, kalau ada hambamu yang panggil, yang minta kepadamu, apa yang akan kau berikan kepadanya, Ya Allah? Yang pertama, kalau ada hamba yang rajin ibadah, dia minta kepadaku, aku akan berkata, Labai. Tapi kalau ada orang yang bermaksia, ada orang yang tidak pernah ibadah kepadaku, dia minta manggilku, aku akan katakan, Labai, Labai, Labai. Terus kata Nabi Musa, Orang yang ibadah kok dipanggilnya satu kali, orang yang bermaksia kok dipanggilnya tiga kali. Yang tadi yang ibadah kok cuma labai, ya hamba ku ada apa, di responnya sekali doang, sedangkan orang yang bermaksia, di responnya bisa tiga kali. Kenapa ya Allah, karena seringkali orang yang ibadah kepadaku, dia minta kepadaku, dia mengandalkan amalnya. Ya Allah kasih saya rezeki ya Allah, saya kan sudah sholat Tuhan, saya kan sudah baca mati'ah, saya kan sudah zikir, saya kan sudah baca sholawat. Kasih saya rezeki ya Allah, dia mengandalkan amalan-amalannya dan meminta kepadaku. Sedangkan orang yang bermaksia, dia punya rasa malu, ingin bertaubat, mendekati diri kepadaku. Ya Allah saya ini suka mengasiat, ya Allah saya ini pengen tawbah, ya Allah saya ini pengen mendekatkan diri kepadamu, ampuni saya ya Allah. Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini bukan apa, saya orang inah, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Dia mengandalkan amalan-amalan, mengandalkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam syair Abu Nawaz. 良anya dengan saya, dia nak dik错ong, menandalkan shop di Chairillah, atau tidak kita mengganti disruption, dan mendapatkan diri kepadu. ⁃ fancy saya alam, bukan kita dulu saya datang merupakan diri kepadu. Ya Allah aku ini pengen masuk surga tapi rasanya kok nggak pantas Tapi aku pengen aku nggak mau juga masuk keraka kenapa aku nggak mau masuk keraka ya Allah Jadi ketika kita minta sama Allah jangan pernah mengandalkan amalan-amalan kita Kita sholat Tuhan ya kalau lagi rajin doang baca wakia kalau lagi rajin doang ya semua rajin tiap hari Kalau lagi head emang sholat Tuhan emang baca wakia enggak Jangan pernah andalkan ibadah-ibadah kita oh saya udah baik kok tapi kok saya nggak dikasih kebaikan lagi ya Jangan pernah seperti itu kita hanya manusia biasa yang suka lupa dengan dosa-dosa yang kita lakukan Yang suka lupa dengan maksiat-maksiat yang pernah kita kerjakan kita hanya manusia biasa Yang pengen mendapatkan rendahnya Allah s.w.t Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.